Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo benda semuanya Yuk kita belajar menjalani bersama sama saya Jangan lupa like, share, dan komen ya Di subscribe ya Tekan tombol lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dinar Awi Belajar Menjahit Kemarin busana kerja kita bagian gantung sudah selesai Sekarang kita lanjut membuat lubang kancing paspoal pada busana kerja Kalian perhatikan ya Kemarin ibu membuat pola dasar Belum ada perubahan pada bagian leher Sedangkan untuk kerah yang akan kita buat nantinya itu adalah kerah setengah tegak Atau kerah rebas setengah tegak Jadi akan ada perubahan pada bagian leher Perubahannya itu Jadi perhatikan ya Simak videonya baik-baik Jangan sampai kalian ketinggalan di bagian ini Ini penting sekali Kampu bagian leher kan ada 1 cm Nah perubahannya itu pada leher itu turun 5 cm Ya turunkan 5 cm ya Jadi kita akan membuat lubang kancing turun 5 cm dari pola dasar Oke Sebelumnya kalian harus mempersiapkan apa namanya bahan lubang kancingnya Dimana bahan lubang kancing itu dengan ukuran 5 cm atau 4 cm Di sini ibu menggunakan ukuran 5 cm dengan lebar 3 cm Nah setiap lubang kancing itu menggunakan 2 bahan yang tadi ibu jelaskan ya 2 Nah perhatikan bahan yang kalian buat itu harus menggunakan bahan kankeras yang tipis saja ya Kalian lem Nah perhatikan arah serat kainnya juga Kita harus searah dengan bahan utama Jangan sampai bahan lubang kancing yang kalian buat tidak searah dengan bahan utama Seperti ini misalnya Nah tidak searah kan Hasilnya nanti ketika jadi itu kurang bagus Karena arah serat kain berbeda dengan bahan utama Jadi kalian harus betul-betul perhatikan arah serat kain Bahan lubang kancingnya dengan bahan utama Baiklah kita akan gambar dulu ya Lebar kantong Eh lebar kantong Lebar lubang kancingnya itu 2 cm 1 cm dari arah garis tengah muka ya Kemudian 2 cm Untuk ukuran lubangnya Ukuran lubang ini tergantung dari besarnya kancing yang kalian butuhkan untuk baju ya Jadi kalau misalnya kancingnya besar Kalian boleh menggunakan ukuran lebih dari 2 cm Jadi lubang itu tergantung dari besar kancingnya Hmm Oke Sekarang Bahan lubang kancing ini Kita jahit dulu ya Kita liatkan 2 seperti ini Nah Kita jahit dulu Nah bahannya Sudah kita jahit ya Nah sekarang kita arahkan ke lubang tadi Samakan kampung kiri kanannya Kemudian gambar sesuai ukuran lubang Oke Sama ya Yang satunya juga kita Buat besaran lubang yang sama Untuk ukuran bibirnya itu Setengah cm ya dari pinggir Setengah saja Jadi setiap bibir itu ukurannya Setengah cm Kalian gambar juga yang satunya ya Jadi kita membuat 2 setiap lubang kancing Oke Nah pada bahan utama Kita buat juga Setengah cm dari ke atas Setengah cm ke bawah Artinya kita buat kotak-kotak Sama seperti pada pembuatan Kantong kemarin ya Jadi kalian itu harus nonton setiap video-video ibu Karena video ibu itu Apa namanya Berkelanjutan Jadi kapan kalian hanya menonton satu video Itu kalian akan bingung ya Jadi harus ditonton setiap Nah untuk bagian bibir atas Kalian letakkan lipatan kain Ke arah atas seperti ini Pertemukan garis atasnya ya Seperti pada video ini Oke Dicek-cek terus Sampai betul-betul tepat Di titiknya Oke kita jahit ya Pokoknya harus teliti Di bagian titiknya Harus tepat ya Di titik Ujung ke ujung Nah ini untuk Bibir bagian atas Selanjutnya Kita akan menjahit Bibir bagian bawah Nah arahnya sama ya Kita Lipatan kain berata Di bagian bawah Pertemukan garisnya ya Garis bawah Ketemu itu Yang setengah senti tadi Ya perhatikan titiknya Pertemukan titiknya dengan titiknya ya Jangan sampai Kelewat Dicahit dari ujung ke ujung Nah selesai Sekarang Perhatikan ya Untuk mengetahui Untuk mengetahui Apakah Hasilnya Baik atau Tidak Sama seperti pada Kantong kan Kita lihat bagian bawahnya Apakah seimbang Bibirnya Ukurannya Oke Perhatikan ya Tuh cek Apakah sama Oh ternyata sama ya Oke Jika seimbang seperti itu Maka Kita boleh lubang Bagian tengahnya Ingat ya Kita gunting Sebelum sampai ujung Kita serong ke ujung Sudut Ya Kemudian ke sudut lagi Jangan sampai Ben Hasil jahitan Tergunting ya Pokoknya harus Betul-betul sudut Untuk mendapatkan Hasil yang Maksimal Sudutnya harus Bagus Jangan sampai Lewat juga Kemudian Bahan bibir Kita masukkan Semua Ke arah Dalam Jadi Semua Paspol itu Ya Tutup Bukan Bibirnya Sudah jadi Seperti Ini Bunda Ini belum selesai Ya Bunda Masih ada Tahapnya Oke Kalian jahit Di bagian Ada segitiga Yang tadi Kita arahkan Ke Sini Samping Terus kita jahit Pas Ya Seperti ini Ya Seperti ini ya Kemudian Bagian Sebelah Juga Kita jahit Ya Oke Kita jahit Oke Seperti ini Ya Nah Untuk Kampunya Kita tipiskan Ya Sekitar Setengah Senti Seperti ini Biar Katanya Bagus Ini Hasilnya Bunda Ya Kita Membuat Jarak Lubang Kancing Itu 8 Senti Meter Turun Kebawah 1 Senti Dari Pinggir Sama Ya Tetap Kita pakai 2 Senti Kemudian Untuk Bibirnya itu Setengah Senti Ke atas Dan Setengah Senti Ke bawah Oke Kita buat Berikutnya Biar кой Senti Terima Senti Terima kasih.